Terima kasih Terima kasih Gubernur yang akrab di Sapa Emil tersebut pun menyatakan PSBB di Bodebek akan mulai diterapkan pada Rabu 15 April pukul 00 waktu Indonesia bagian Barat selama 14 hari. Sedangkan Senin dan Selasa ini pihaknya mensosialisasikan penerapan PSBB tersebut. Koordinasikan dan kami menetapkan bahwa PSBB di lima wilayah ini akan dimulai di hari Rabu. Hari Rabu, dini hari tanggal 15 bulan April 2020 ini selama 14 hari. Setelah 14 hari nanti kita evaluasi apakah diteruskan atau dikurangi intensitasnya. Emil menyatakan penerapan PSBB di Bodebek akan berbeda-beda. Kecamatan yang masuk zona merah menyebarkan COVID-19 akan memperlakukan PSBB secara maksimal atau menutup akses ke wilayah tersebut dan membatasi berbagai kegiatan seperti perkantoran, komersial, kebudayaan, dan keagamaan. Saat PSBB berlaku beberapa moda transportasi boleh beroperasi dengan pembatasan jumlah penumpang. Emil pun menambahkan PSBB di Jawa Barat akan dilakukan dalam tiga tahap. Pertama di Bodebek, kedua untuk wilayah Bandung Raya yang sedang dikaji secara komprehensif, dan ketiga di wilayah lain jika dibutuhkan.